daun yang berbentuk seperti hati ini teman-teman ya ini bentuknya seperti hati teman-teman ya memiliki warna hijau ini ya bentuk hati berwarna hijau mengandung berbagai macam jat yang penting untuk kesehatan tubuh teman-teman salam sehat selamat datang di dokter feri tv bersama saya dokter feri juliawan di channel ini teman-teman bisa memperoleh informasi kesehatan, kedokteran, makan sehat dan jalan-jalan di channel ini dokter feri tv akan memberikan banyak informasi kesehatan dengan berbagai macam cara teman-teman sehingga setelah teman-teman menonton video ini teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas jadi kemana-mana ya teman-teman saya akan kembali setelah teman-teman subscribe channel ini terima kasih terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini welcome to dokter feri tv kalau saya sebut daun ini dengan nama anredera cordifolia banyak diantara teman-teman yang mungkin tidak tahu jenis daun apa ini tetapi begitu saya sebut dengan sebutan daun pinahong saya yakin hampir sebagai teman-teman tahu jenis daun ini teman-teman ya ini daun pinahong teman-teman saya sudah menyiapkan beberapa helai daun pinahong teman-teman bisa lihat ya daun yang berbentuk seperti hati ini teman-teman ya ini bentuknya seperti hati teman-teman ya memiliki warna hijau ini ya bentuk hati berwarna hijau mengandung berbagai macam jat yang penting untuk kesehatan tubuh teman-teman ya seperti jat besi kalsium, riboflavin, beta-karoten, asaflet, dan lain-lain nah berdasarkan kandungan tersebut yang terdapat dalam daun pinahong ini teman-teman ya sehingga daun pinahong memiliki banyak manfaat untuk kesehatan apa saja sih manfaat dari daun pinahong untuk kesehatan teman-teman mohon disimak manfaat yang pertama daun pinahong dapat mencegah kanker teman-teman ya seperti teman-teman tahu kanker merupakan pertumbuhan sel yang tidak terkendali dan sangat cepat teman-teman ya kanker juga bisa bermetastase atau menyebar ke seluruh organ tubuh kanker masih menempati urutan teratas dalam penyebab kematian teman-teman nah kandungan jat aktif dalam daun pinahong ini seperti beta-karoten dan flavonoid dipercaya dapat menghambat pertumbuhan sel kanker secara efektif teman-teman caranya seperti apa ya mau diperhatikan teman-teman siapkan 10 lembar daun pinahong 10 lembar daun pinahong dicuci dan dibersihkan teman-teman lalu rebus 10 lembar daun pinahong tadi dengan 2 gelas air sampai tersisa menjadi 1 gelas teman-teman ya teman-teman boleh tambahkan gula batu atau madu secukupnya disaring tunggu sampai hangat racikan siap diminum boleh minum 1-2 kali sehari teman-teman ya manfaat berikutnya dari daun pinahong baik untuk penderita tekanan darah rendah teman-teman ya tekanan darah rendah adalah suatu kondisi dimana tekanan darah sistol maupun diastol dibawah tekanan darah normal atau tekanan darah standar teman-teman hipotensi atau tekanan darah kerap kali memberikan gejala pusing buah muntah bahkan sampai pingsan teman-teman nah daun pinahong ini ya mengandung jat besi yang dapat berperan dalam meningkatkan tekanan darah caranya bagaimana sih dok? caranya cukup mudah teman-teman siapkan 10 lembar lagi-lagi 10 lembar daun pinahong dicuci dibersihkan lalu rebus daun pinahong dengan menggunakan 2 gelas air rebus sampai tersisa menjadi 1 gelas teman-teman boleh tambahkan gula batu atau madu secukupnya tunggu sampai hangat disaring dan siap diminum teman-teman 1-2 kali dalam sehari manfaat berikutnya melancarkan menstruasi menstruasi adalah suatu proses yang normal yang dialami oleh setiap wanita pada masa produktif wanita akan merasa tidak nyaman kalau terjadi gangguan dalam proses menstruasi misalnya menstruasi tidak teratur menstruasi yang terlalu cepat atau banyak lalu sakit pada saat menstruasi atau dikenal dengan nama disminore nah kandungan beberapa zat aktif yang terdapat dalam daun pinahong mempunyai peranan dalam melancarkan proses menstruasi teman-teman caranya siapkan 5 lembar daun pinahong ya 5 lembar saja cukup teman-teman rebus dengan 2 gelas air sampai menyisakan 1 gelas teman-teman boleh tambahkan sedikit gula batu atau madu secukupnya lalu disaring tunggu sampai hangat dan siap untuk diminum cukup dengan 1 kali sehari teman-teman lalu manfaat berikutnya dari daun pinahong dapat mengatasi gangguan asam lambung ya saya tolong dulu teman-teman ya perut terasa tidak nyaman satu sakit perut mual muntah kembung itulah biasanya bisa beberapa gejala yang biasanya sering muncul apabila seseorang mengalami gangguan asam lambung teman-teman nah daun pinahong ini nah daun pinahong ini mempunyai manfaat yang cukup efektif dalam meredakan gangguan asam lambung caranya seperti apa siapkan cukup beberapa lembar teman-teman ya 5 atau 6 lembar daun pinahong seperti biasa harus dibersihkan dulu teman-teman bersihkan lalu rebus daun pinahong tersebut dengan 1 gelas air cukup dengan 1 gelas air sampai mendidih boleh teman-teman tambahkan gula batu atau badu saring tunggu sampai hangat dan siap diminum 1-2 kali sehari maka gejala asam lambung akan berkurang teman-teman lalu manfaat berikutnya dapat mengatasi atau mengobati akne atau jerawat teman-teman akne atau jerawat adalah gangguan pada kulit yang disebabkan karena meningkatnya produksi minyak atau sebum teman-teman nah akne atau jerawat ini muncul apabila pori-pori itu tersumbat akibat produksi sebum yang berlebihan jadi harus lagi lagi ceci muka teman-teman nah daun binahong mengandung beberapa zat aktif yang berfungsi sebagai antibakteri sehingga dapat difungsikan untuk mengobati akne nah caranya seperti apa teman-teman siapkan lagi beberapa lembar daun binahong ya teman-teman cukup 5 atau 6 lembar seperti biasa harus dicuci teman-teman biar bersih tubuh atau haluskan daun binahong setelah dihaluskan boleh dikasih air sedikit teman-teman ya supaya halusnya lebih seperti gel seperti itu lalu oleskan pada wajah secara merata teman-teman tapi sebelum dioleskan ke wajah diusahakan wajah itu dibersihkan terlebih dahulu teman-teman boleh dengan air hangat teman-teman dibersihkan lalu dioleskan dengan daun binahong yang sudah dihaluskan tadi teman-teman lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit diamkan selama kurang lebih 10 sampai 15 menit diamkan lalu setelah itu dibersihkan teman-teman cukup lakukan sehari sekali maka teman-teman akan merasakan bahwa muka jerawat yang ada di muka teman-teman itu akan terlahan-lahan akan mengempis dan pada akhirnya akan hilang dan sembuh teman-teman teman-teman boleh buktikan demikian teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini saya berharap informasi mengenai manfaat daun binahong ini dapat menjadi sesuatu yang menambah pengetahuan teman-teman semua sehingga teman-teman boleh coba mengaplikasikannya dalam kehidupan teman-teman semua sehingga teman-teman menyukai video ini jangan lupa memberikan tanda like ya teman-teman sebanyak banyaknya lalu bantu saya kembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe sehingga teman-teman boleh bergabung di komunitas dokter kredi tv sharing request bertanya dan saya akan memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua lalu nyalakan lonceng notifikasinya sehingga teman-teman akan selalu mendapatkan informasi yang terbaru melalui channel ini teman-teman setelah tonton share sebanyak-banyaknya sehingga teman-teman kita boleh menikmati video ini dan memetik manfaat setelah mereka menonton video ini terima kasih ya teman-teman tetap setia tonton terus dokter feri tv karena di channel ini akan memberikan banyak informasi kesehatan sehingga setelah teman-teman menonton video ini teman-teman akan lebih sehat dan lebih cedas tetap semangat salam sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati